Presiden RI Joko Widodo telah mengumumkan pelonggaran dalam pemakaian masker dalam masa transisi pandemi COVID-19 menjadi endemi. Hal itu disambut positif oleh masyarakat karena akan mampu menggeliatkan perekonomian, termasuk dengan pelonggaran dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Bupati Ngawi Oni Anwar Hersono mendukung dengan upaya pelonggaran dalam pemakaian masker, seperti yang telah disampaikan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu. Menurut Bupati, dengan lebih banyak pelonggaran ini, maka akan berpengaruh positif untuk pertumbuhan ekonomi yang sempat mengalami sulit selama dua tahun terakhir. Menurutnya, jika melihat capaian herd immunity dari pelaksanaan vaksinasi baik secara nasional dan tingkat daerah saat ini, menunjukkan tingkatan yang sangat signifikan. Sehingga pihaknya berharap segera ada peralihan status dari pandemi menjadi endemi. Di sisi lain, dalam upaya peningkatan ekonomi, sejumlah kegiatan sosial kemasyarakatan juga telah dilakukan secara terbuka. Meski begitu, tetap melalui screening, terlebih di tempat berkumpulnya masyarakat. Meski begitu, diakini jika masyarakat Kaupat Ngawi telah cukup tertib dalam penggunaan masker dan kasus positif COVID-19 juga telah turun drastis. Dengan begitu harapannya, kegiatan masyarakat mulai berjalan normal dan perekonomian ke Balipuri. Di konteks melonggarkan kegiatan, kita patut apresiasi. Itu sudah langkah yang benar yang diambil Bapak Presiden. Itu juga mengacu bagaimana data herd immunity di Pulau Jawa itu sudah lebih dari 95%. Dalam arti kata, kita sudah bersiap menyambut endemi. Jadi, kalau kekebalan tubuh secara menyeluruh di Pulau Jawa sudah lebih dari 95%, insya Allah COVID-19 ini jadi endemi. Jadi, sekayak flu seperti itu. Seperti diketahui, pelonggaran telah diberikan oleh pemerintah pusat mulai beberapa bulan terakhir, termasuk diperbolehkannya perjalanan mudik lebaran dan terbaru juga dalam penggunaan masker. Meski begitu, masyarakat tidak boleh lengah. Bagi mereka yang sakit, tetap diwajibkan menggunakan masker sebagai antisipasi tidak terjadi penyebaran virus pada orang lain. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.